Sudah belajar menyanyi sejak umur 5 tahun, Mayang ceritakan perjuangannya saat mengikuti berbagai kontes pencarian bakat. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Mayang adik almarhumah Vanessa Angel mengaku sudah lama terjun ke dunia musik. Pasalnya selama ini publik mengira bahwa Mayang memanfaatkan momen kepergian Vanessa Angel untuk ajang numbang tenar. Seolah-olah Aji mumpung setelah kepergian Vanessa Angel, Mayang nyatanya sudah menggeluti dunia musik sejak masih kecil. Bahkan adik almarhumah Vanessa Angel itu pernah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat di stasiun televisi. Tak cuma itu, Mayang bahkan mengikuti ajang pencarian bakat di mana Maya Estianti menjadi jurinya. Melansir dari video yang ditayangkan di Youtube Maya Al-Eldul TV, Mayang membeberkan ceritanya itu kepada Maya Estianti. Mayang menegaskan bahwa dia sudah mengikuti audisi di stasiun televisi sejak tahun 2013. Jadi gini loh, aku sebenarnya udah mulai ikut-ikut audisi, udah mulai nyanyi-nyanyi dari tahun 2013. Itu aku ikut audisi di salah satu stasiun TV, kata Mayang. Rupaya Mayang pernah mengikuti audisi ajang pencarian bakat Idola Cilik di tahun 2013. Sayangnya adik almarhumah Vanessa Angel itu tak lolos dan berusaha untuk mengikuti ajang pencarian bakat yang lain di tahun berikutnya. Masih terus berusaha untuk jadi artis, Mayang melanjutkan perjuangannya dengan mengikuti ajang Indonesian Idol Junior meski langkahnya harus terhenti lagi. Ternyata, Mayang sudah berbakat di dunia musik sejak usia lima tahun. Sama seperti kakaknya, Mayang sudah ahli menggeluti dunia musik khususnya bermain gitar sejak kecil. Mayang mengaku terinspirasi dari almarhumah kakaknya sebelum terjun ke dunia musik. Mayang ternyata juga sempat menempuh pendidikan musik milik Ahmad Dhani yang bernama Ahmad Dhani School of Rock. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.